Banyak, pokoknya warga saya itu banyak, tapi sebagai warga, RT ini kan pengabdian toh, RT ini pengabdian. Gubernur, dikasih rumah, Menteri, dikasih mobil, RT, dikasih tau. Tapi saya ya maklum, ini kan Indonesia, walaupun dihina terus, saya tetap mendukung negara Indonesia sebagai aparat. Negara Indonesia adalah negara yang besar, buktinya ada ketua besar, ada bos besar, dan DPR habis 2 miliar hanya untuk buang air besar. Anda tepuk tangan, saya ditangkep habis ini. Sebagai seorang aparat, saya selalu mendukung pemerintah. Program pemerintah saya laksanakan dengan baik. Pemerintah melancarkan, meluncurkan program ketahanan pangan. Wih, warga saya sudah saya hancurkan, untuk tahan tak ada pangan. Karena warga saya kan terdiri antara miskin dan kaya. Nah, kalau yang kaya, selalu mementingkan makanan pokok. Kalau yang miskin, pokoknya makan. Itulah adalah perbedaan antara kaya dan miskin. Tapi sebagai aparat RT di kampung saya ini, saya juga menganjurkan kepada masyarakat ini, biasanya kan ngebut-ngebut di kampung saya. Nah, di kampung saya yang ngebut-ngebut ini ada yang aneh. Biasanya kan mobil bok, tau mobil bok. Itu ada tulisan kau wajil. Nggak tahu, tak lihat. Begitu saya deketin, apabila tulisan ini terlihat, berarti jarak Anda terlalu dekat. Nah, di sebelahnya ada tulisan lagi, gede. Kalau tulisan ini tidak terlihat, berarti Anda tertinggal terlalu jauh. Ini kan kasihan yang di belakangnya, tau. Tapi man repot kan menjadi ketua RT. Salah bener selalu dicaci maki. Uh, capek kan? Berdiri terus juga capek. Loh, ada koper di sini. Ini kalau nggak salah, oh ini salah naruh di sini. Ini harusnya di sini, dibawa sama ini lah. Ya begini nih, kalau orang kaya, kopernya yang dibungkus kulit. Kalau orang miskin, tinggal tulangnya yang dibungkus kulit. Bener kan? Nah, tumben-tumben istri saya membelikan koper saya di sini. Biasanya nggak pernah istri saya ini belikan koper di sini. Tapi kalau lihat koper, saya pernah lihat koper ini kayaknya. Cuma waktu itu koper ini nggak lihat saya. Andaikan dia lihat saya, pasti dia tahu menunjukkan siapa pemiliknya ini. Ini siapa? Oh koper, pas dengan acara ini. Koper, komedi di oper-oper. Tapi kalau lihat bentuknya ini, kayaknya ini, punya Pak Semi, kalau nggak salah. Kalau lihat bentuknya loh ya, punya Pak Semi ini. Kayaknya saya harus mengembalikannya ke rumahnya Pak Semi ini ya. Saya per... Iya, per... Iya, ingat betul saya, ingat, ingat, ingat. Iya, ingat, ingat. Ah, kebetulan. Saya bawa, pasti nanti saya dikasih duit. Pak Semi orangnya kaya, mesti dikasih duit saya. Pak Semi, main bola lagi yuk. Pak Semi, Pak, ada belnya. Belum. Nggak kompak ini. Ya ini loh rumah orang kaya. Pernah ke rumah orang kaya? Rumah orang kaya itu aneh. Kalau kita nyari majikanya, yang keluar pembantunya. Nyari siapa, siapa. Tapi kalau kita giliran ngapelin pembantunya, yang keluar majikanya. Orang kaya, pagernya tertutup rapat. Orang miskin, temboknya rapat-rapatnya. Waduh. Rumah, Mas Anas. Anas, asli hasil duit panas. Waduh. Pak. Lu, lu, lu. Ngapain kopernya Pak Semi, ketinggalan di rumah saya? Loh, tadi kan saya belum masuk rumah. Istri saya, pasti Pak Semi ada di dalam. Waduh. Tapi ada yang netok, netoknya. Balik lagi. Terima kasih untuk Anda sekalian yang telah melayani kegilaan orang-orang gila ini. Dan kesempurnaan kegilaan mereka disempurnakan oleh Jakarta Street Music. Jakarta Street Music. Penata cahaya, Celing Sugiharto. Penata suara, Antonius. terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Kabarkan kepada yang lain supaya besok datang ke sekitar. Kita jaga Indonesia yang selalu berdeka dengan konsisten tetap Bu Yona. Stand up comedy. Selamat malam. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.